Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semuanya Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dan selalu dalam Lindungan Allah SWT Amin Baiklah langsung saja kita mulai pelajaran SKI kita hari ini Setelah minggu lalu Ibu sudah membahas sedikit tentang Dinasti Umayyah Maka hari ini kita akan Membahas sedikit tentang Kepribadian Umar bin Abdul Aziz Nah Umar bin Abdul Aziz ini Merupakan Khalifah dinasti Umayyah Yang membawa Daulah Umayyah Mencapai puncak kejayaannya Para ahli sejarah Menyatakan bahwa Gaya kepemimpinannya mirip dengan Gaya kepemimpinan Kulafau Rashidin Oleh karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz Disegani Baik oleh kawan maupun lawan politiknya Bahkan Dialah satu-satunya Khalifah Bani Umayyah Yang tidak pernah dicela oleh Para Khalifah Bani Abasyah Pada masa selanjutnya Oke lanjut ke profil Umar bin Abdul Aziz Jadi Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz Adalah Abu Habs Umar bin Abdul Aziz Bin Marwan Bin Hakam Bin As Bin Umayyah Bin Abdul Syams Nah ayahnya Abdul Aziz Pernah menjadi gubernur Mesir Selama beberapa tahun Selain itu Umar bin Abdul Aziz Adalah keturunan Umar bin Khatab Melalui ibunya Layla Um Binti Asin Binti Umar bin Khatab Nah Pada waktu kecil Umar bin Abdul Aziz Mengidolakan Umar bin Khatab Kakeknya Karena Pada waktu kecil Umar bin Abdul Aziz Sering berkunjung Ke rumah paman Dari ibunya Yaitu Abdullah bin Umar bin Khatab Setiap kembali Dari rumah Abdullah bin Umar bin Khatab Ia sering mengatakan Kepada ibunya Bahwa ia ingin Hidup seperti Kakeknya Umar bin Khatab Umar bin Abdul Aziz Menghabiskan Sebagian besar Hidupnya Di Madinah Hingga Ayahnya wafat Tahun 704 Masahi Kemudian Pamannya Yang bernama Abdul Malik Bin Marwan Membawanya Ke Damaskus Dan Menikahkannya Dengan putrinya Fatima Nah Kemudian Umar bin Abdul Aziz Ini memperoleh Pendidikan di Madinah Pada waktu itu Kota Madinah Merupakan pusat ilmu Pengetahuan Serta gudang Para ulama Hadis Dan Taksir Nah Pendidikan yang ia Peroleh Sangat Mempengaruhi Kehidupan Pribadinya Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Khalifah Dinasti Umaya Nah Kemudian Pada masa Pemerintahan Al-Walid Bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz Diangkat Menjadi Gubernur Hijas Yang Berkedudukan Di Madinah Nah Ketika itu Ia baru Berumur 24 tahun Nah Kemudian Ketika Masjid Nabawi Dibongkar Atas Perintah Al-Walid Bin Abdul Malik Untuk diganti Dengan bangunan Yang baru Umar bin Abdul Aziz Dipercaya Sebagai pengawas Pelaksana Pembangunan Atau Renovasi Masjid Nabawi Nah Selama Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Sebagai gubernur Ia terkenal Dengan Kepribadian Kepribadiannya Yaitu Yang Adil Sebagai gubernur Yang adil Bijaksana Mengutamakan Dan Memerhatikan Kepentingan Rakyat Mau Bermusyawarah Dalam Masalah Agama Kepentingan Rakyat Dan Pemerintahan Nah Disini Umar bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah Dinasti Umayyah Berdasarkan Wasiat Khalifah Sebelumnya Yaitu Sulaiman Bin Abdul Malik Nah Setelah Menjadi Khalifah Terjadi Suatu Perubahan Atas Dirinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Meninggalkan Cara hidup Bermewa-mewahan Dan Menjadi Seorang Yang Zahid Dan Ahli Ibadah Nah Ia Selalu Melakukan Cara hidup Yang Ketat Atas Diri Dan Keluarganya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Mengembalikan Semua Harta Yang Ada Pada Dirinya Ke Bayi Tulmal Berlian Yang Ada Pada Istrinya Dikembalikan Ke Bayi Tulmal Ia Mengharamkan Atas Dirinya Untuk Mengambil Apapun Dari Bayi Tulmal Jadi Beliau Tidak Mau Menggunakan Harta Milik Negara Untuk Kepentingan Rakyat Sekian Lanjut Ke Usaha Umar bin Abdul Aziz Di Bidang Sosial Politik Jadi Usaha Umar bin Abdul Aziz Yang pertama Yaitu Menerapkan Politik Yang menjunjung Tinggi Kebenaran Dan Keadilan Kemudian Supervisi Terhadap Gubernur Dalam Melaksanakan Pemerintahan Memberhentikan Gubernur Yang tidak Taat Agama Dan Jelin Kepada Rakyat Disini Ada Usaha Umar bin Abdul Aziz Ke bidang Ekonomi Yang pertama Mengurangi Beban Pajak Membuat Aturan Mengenai Timbangan Dan Takaran Menghapuskan Sistem Kerja Paksa Memperbaiki Tanah Pertanian Irigasi Pengairan Sumur Dan Pembangunan Jalan Raya Dan Menyantuni Fakir Miskin Dan Anak Yatin Itu Dalam Bidang Agama Kemudian Lanjut Usaha Umar bin Abdul Aziz Di bidang Militer Nah Disini Ada Beberapa Pertama Mengutamakan Perdamaian Dan Tidak Melakukan Peperangan Lanjut Ke Usaha Umar bin Abdul Aziz Di bidang Dakwah Dan Perluasan Usaha Yang Pertama Yaitu Menghapus Kebiasaan Mencela Khalifah Ali Bin Abi Talib Melalui Kutbah Jum'at Kemudian Melakukan Dakwah Dengan Mengirim Ahli Agama Ke Berbagai Daerah Nah Disini Ada Jasa Jasa Umar Bin Abdul Aziz Yang Pertama Yaitu Menciptakan Perdamaian Dengan Landasan Ajaran Islam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melindungi Hak Asasi Manusia Menyusun Undang-Undang Pertahanan Membangun Tanah Pertanian Dan Irigasi Membangun Masjid Masjid Kemudian Memberikan Subsidi Bagi Orang Miskin Pembukuan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Mu'alaihi Wasallam Jadi Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Kepribadian Umar Bin Abdul Ajiz Yaitu Beliau Merupakan Seorang Khalifah Yang Tidak Sombong Jadi Kekuasaan Tidak Membuat Seseorang Menjadi Sombong Penguasa Hidup Dengan Sederhana Tidak Mempergunakan Uang Negara Dan Uang Rakyat Untuk Kepentingan Pribadi Kedijakan Penguasa Yang Membela Kepentingan Rakyat Oke Cukup Pembahasan Kita Hari Ini Mengenai Khalifah Umar Bin Abdul Ajiz Kurang Lebihnya Ibu Mohon Maaf Dan Semoga Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Menjadi Suatu Manfaat Untuk Kita Semua Di Masa Sekarang Dan Masa Yang Akan Datang Oke Sekian Terima Kasih Bila Hitafiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh